Lesti Kejora biasanya menjadi orang yang selalu ditirukan oleh rekan artis lainnya. Terutama cara bernyanyi Lesti yang khas dengan cengkok dangdutnya. Tak mudah menirukan gaya bernyanyi Lesti. Beberapa rekan artis yang sempat menirukan Lesti diantaranya ada Putri Ariani, Rina Nos, hingga Gilang Dirga. Dari ketiganya, Rina yang disebut-sebut paling berhasil menirukan gaya bernyanyi Lesti hingga membuat banyak orang terhibur. Kini, giliran Lesti yang unjuk kemampuan menirukan gaya bernyanyi-penyanyi muda Nadine Amizah yang memiliki suara khas tak kalah darinya. Momen itu tampak dari unggahan Instagram story Risti Bilar pada Selasa, 3 per 10. Dalam video yang diunggah, Bilar terdengar meminta Lesti untuk memperlihatkan kemampuan menirukan orang lain atau yang akrab dikenal dengan istilah impersonate. Bilar agaknya penasaran dengan suara istrinya jika menirukan orang lain. Coba Impersonate mirip enggak Nyanyi lagi, nyanyi lagi, pinta Bilar Mendengar permintaan Bilar, Lesti pun mengabulkannya. Ia langsung menyanyikan salah satu lagu hits milik Nadine Amizah yang saat ini tengah naik down. Lagu yang dinyanyikan Lesti berjudul, Rayuan Perempuan Gila, suara Lesti yang biasanya kental dengan cengkok, kini terdengar lebih pelan dan mendayu-dayu. Ibu satu anak itu benar-benar menirukan gaya bernyanyi Nadine di lagu tersebut. Bilar yang mendengar suara istrinya pun hanya bisa tertawa. Pasalnya, Lesti begitu menghayati kala menjadi orang lain. Hahaha, gimana guys, kira-kira mirip enggak? Tanya Bilar kepada para netizen. Menurutmu mirip enggak sama penyanyi aslinya? Sambungnya sebagai keterangan unggahan. Meski singkat, namun aksi Lesti menirukan gaya bernyanyi Nadine itu langsung menuai perhatian. Sayangnya, penyanyi asal Bandung ini tak mengunggah video lengkapnya di feed Instagram, sehingga netizen kurang leluasa mendengarkan suara merdu Lesti kala menirukan Nadine. Selain itu, pasangan artis Lesti Kejora dan Rizky Bilar kembali membuka loongan kerja. Para calon, karyawan akan bekerja menjadi bagian dari Leslar Entertainment, perusahaan milik Lesti Kejora dan Rizky Bilar. Namun ada syarat aneh yang kemungkinan tak ditemui di perusahaan lain. Di antara syarat itu adalah wangi dan humoris. Lantas, seperti apa loongan kerja di Leslar Entertainment itu? Rupanya, Lesti dan Bilar membuka loongan kerja untuk mengisi posisi kreatif cameraman. Ayah Babylitter melalui Leslar Entertainment membuka pendaftaran untuk umum. Bilar mempersilahkan para pengikutnya di Instagram untuk mencoba mendaftarkan diri. Salah satu yang beruntung akan menjadi tim Leslar Entertainment. Hal tersebut disampaikan Rizky Bilar melalui postingan Instastories-nya pada Selasa, 3 Oktober 2023, kemarin malam. Bismillah salah satu dari kalian bisa jadi tim kami. Silahkan mencoba, ujar Rizky Bilar melalui caption dilansir Banjarmasinpost.co.id dari Instagram Rizky Lahr, Rabu, 4 Oktober 2023. Terima kasih telah menonton!